Kumparan, kumparan, kumparan Emang gitu? Semua bakal baik-baik aja kok Pak ini saya udah hitung dua kali, kayaknya uangnya kurang deh pak Ya bukan delapan ini berkisah tentang ini sepasang suami istri yang sedang menanti ke kelahiran anaknya yang pertama Sebenernya sih ini menceritakan luas ya? Luas? Luas banget, bukan hanya tentang alam sama Mia Tapi disini kita mau menceritakan tentang Bagaimana millennial generation sekarang Entah apa yang terjadi di sekitar kita lah Banyak yang kita pengen capture gitu Tentang Jakarta dan Indonesia saatnya itu seperti apa sih? Melalui si alam sama Mia itu Generasi millennial kan sekarang tuh terlihat banget dengan cara Gimana hampir semua orang sibuk dengan gadgetnya mereka Dari aktivitas mereka, pekerjaan mereka Dan itu kadang-kadang tuh bisa menjadi main distraction mereka dari dunia nyata mereka Beradu sering, tapi ber-acting Ini baru pertama kali sih main sama Lala Pertama kali main sama Ciko Tapi sangat berkesan ya Terus sebelum kita syuting film Bukaan Delapan ini Iya Kita pernah bikin sebelum Bukaan Delapan video konten untuk alam dan Mia honeymoon Iya Itu membantu sekali Iya Untuk kita lebih mengenal satu sama yang lain Tolong Tolong iya Nah tapi emang dibantu juga oleh Ciko yang merupakan actor yang lebih senior disini daripada aku Jadi Aku banyak terbantu Ups Aku banyak terbantu oleh dia Karena dia banyak ngasih aku ruang Dia banyak ngasih aku interaksi Yang dimana Aku bisa explore dengan respon aku Dan gimana cara aku mengeksplore karakter Mia Disini kita saling membantu satu sama lain sih Karena kan ini cerita Bercerita tentang 24 jam kejadian Dan gimana caranya supaya kita bisa bermain sangat natural Ya itu kita Gimana ya Harus nyaman Kita harus nyaman Teamwork Yes Paling penting sih Kalau mendalami perannya gimana ya Ya kita terbiasa Ya biar gimana gitu Memperlakukan Lala itu sebagai istri Istri gue gitu kan Dia deket gitu Gimana caranya Pada saat kita reading, workshop gitu Ya gue Berusaha untuk Nimbulin Keyakinan di hati gue dulu Bahwa dia ini Istri gue Dan kita juga dapat Panduan dari awal Oleh Angga Dan juga inspirasi dari dia Dan Mas Salman Melalui skripnya Iya Dan Dari situ kita juga Terutama Ciko Karena kan Ciko deket banget sama Angga Dan aku pun Ini project pertama aku sama Angga Tapi Aku respect dia sebagai sutradara Yang udah banyak Mengeluarkan karya-karya bagus Di dunia film Iya Jadi kita disini mau commit Kita mau kasih yang terbaik Iya sih itu tantangan yang paling besar Yang menurut Aku menjadi pengalaman juga Buat aku Dan aku dapat banyak pelajaran untuk memainkan Suatu peluang yang aku pun Belum pernah ngalamin sendiri Jadi aku gak hanya keluar dari comfort zone aku Tapi bener-bener Keluar dari Diri aku Dan aku harus bener-bener explore To the max gitu Gak bisa yang kayak sekedar Nonton video orang lahirin doang Shootingnya ini 16 atau 18 hari Kalau gak salah ya Iya 16 atau 18 hari Iya Iya Dan keseruannya itu Setiap hari ada keseruan baru Kasih alasannya Kalau boleh jujur nih Gue belum pernah ngerasain jutaan penonton Kayak gimana sih Jadi kalau gak nonton Tegal loh Tegal loh Tegal loh Tegal loh Ini film Yang bener-bener Ini film yang bener-bener relatable banget sih Ke kehidupan kita Kehidupan kalian Di kota ini Lagi apa yang terjadi Itu bisa banget Kalian relate Dengan apa yang Apa yang kalian nonton di film ini Dan kayak Di tengah-tengah kehidupan Hecticness Dan kalian dengan gadget kalian Ini kayak Film yang bisa remind kalian Untuk pulang kembali Memvalue kembali Apa yang harus kalian value dalam hidup Betul So it's Deep moral Tapi dikemas dengan Kehangatan Dan unsur komedi Yang bisa membuat kalian Mendapatkan pengalaman Gak hanya nonton bioskop doang Ya Jangan sampai bajakan Tega loh Kalo sampai gak jutaan Sama kalo Ngerasain awal saya Kalo sampai 1 juta Ciko mau kasih tau dia mau nikahin siapa Nonton ya про S significantly Love you Hehehe Mereka Sejäger Beberapa Mereka Jangan yang H belo За Kan BARU Kenapa In Sungit Sabar Masih SMA